Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uang semesta yang tidak pernah habis sampai kapanpun Nah pada kesempatan sesi ini kita akan membahas tentang ilmu vibrasi Vibrasi ataukah yang berhubungan dengan hukum alam semesta Law of Attraction Hukum tarik menarik antara diri, alam semesta, beserta Tuhan Jadi ada hukum-hukum yang sudah menjadi blueprint Blueprint dalam istilah PT ataukah perusahaan adalah sebuah aturan yang dibuat dan ditaruh di sebuah perusahaan itu yang kemanapun dia akan membuat cabang-cabang perusahaan tetap dengan mengikuti blueprint tersebut Aturan perusahaan itu dari terdasar sampai tertinggi Sehingga sistem blueprint itu hanya untuk dijalankan dengan misalnya berpindah ke suatu tempat membuka cabang pabrik atau perusahaan Itu sudah dengan blueprint yang lengkap ataukah sistem yang digandakan menuju cabang-cabang yang lain Jadi kenapa perusahaan besar itu bisa membuat cabang banyak, besar, tapi sangat teratur dan pergerakan ekonominya lancar Ataukah perkembangan bisnis itu tetap maju Rahasianya adalah dia punya blueprint Jadi tinggal dia copy paste ke cabang-cabang yang selanjutnya Jadi blueprint itu adalah sistem aturan yang dibuat dari dasar sampai puncak untuk tujuan tertentu di dalam pabrik tersebut supaya bisa maju dan berkembang Nah itu namanya blueprint Begitu juga di alam semesta ya Di alam semesta itu dia punya blueprint Kalau istilah dalam pabriknya Jadi Allah SWT ini menciptakan sebuah sistem mutlak Yang sudah dia taruh lepas di alam semesta ini Yang dimana apabila manusia mengikuti blueprint tersebut Ataukah tata aturan yang sudah dibuat oleh Allah di dalam hukum semesta itu Maka dia akan menerima sesuai dengan aturan blueprint tersebut Jadi semoga Anda paham maksud saya Jadi Allah SWT membuat sebuah rumus yang diciptakan yang bekerja otomatis Sehingga hukum alam semesta itu mutlak Yang bekerja dengan sendirinya Nah kita akan membahas salah satu contoh untuk blueprint ini Di masalah vibrasi uang Nah setelah saya lihat hukum semesta menyangkut tentang uang ini Jadi konsep hukum semesta itu adalah Uang itu harus berputar Maka dia akan mendatangkan uang-uang lainnya Berputar apa maksudnya Jadi ketika Anda melihat kisah-kisah orang-orang hebat di dunia Orang-orang kaya di dunia Ataukah raja-raja muslim yang kaya di dunia Mereka memiliki watak-watak Ataukah mau dia muslim atau non muslim Dia memiliki karakter-karakter banyak watak yang sama Untuk dia menjadi orang-orang hebat Ataukah menjadi orang terkaya di dunia Jadi rata-rata mereka mengikuti blueprint Ataukah hukum alam semesta tersebut Sehingga menghasilkan kekayaan yang hampir sama Meskipun tidak sama 100% Bagaimana cara Anda untuk menarik pusaran uang Sehingga penghasilan Anda terus-menerus Bahkan semakin hari semakin banyak Ternyata memang ada hal yang orang-orang hebat ini lakukan Khususnya tentang uang Jadi hukumnya adalah Uang itu harus Anda putar Misalnya ketika Anda mendapatkan rejeki Lebih misalnya Anda punya rejeki lebih dalam bisnis Anda Anda harus putar keuntungan itu Dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan Nah misalnya dalam bisnis Anda memiliki keuntungan Misalnya dari modal Anda Anda modal 1 juta Tapi Anda mendapatkan untung menjadi 1 juta 500 500 untungnya Nah untuk Anda membuat usaha Anda itu Terus-menerus berputar Bahkan menghasilkan uang yang besar Anda harus membagikan hak dari harta itu Ini hukum alam semesta Jadi keuntungan Anda yang 500 itu Anda harus sisihkan Minimal 50 ribu atau 100 ribu Untuk kehidupan di semesta yang membutuhkan Misalnya ke orang-orang yang yatim piatu Yang sudah ditinggal ibu bapaknya Yang kehidupannya pri Ataukah Anda bantu ke keluarga-keluarga yang sangat jauh dari kondisi cukup Ataukah Anda dengan bersedekah ke mesjid Ataukah dengan melakukan-melakukan kebaikan dengan uang tersebut Nah jadi orang yang tidak pernah dia sadari Yang membuat usahanya bangkrut atau tidak maju Secara hukum law of attraction Karena mereka tidak pernah membagikan lebih keuntungan itu Ke orang-orang yang membutuhkan di alam semesta ini Selama pengalaman saya bertahun-tahun Kehidupan saya Khususnya dalam ekonomi Mengalami kemajuan Ternyata setelah saya melakukan hal ini Jadi ketika Anda mendapatkan rezeki Anda harus potong Sebagian di sana Untuk kemaslahatan alam semesta Ataukah untuk membantu Tidak pandang dia mau non-muslim Ataukah muslim Ataukah dia suku ini suku itu Ataukah mau keluarga atau mau tidak Jadi berbuat baik itu Tidak memandang karakter orang Tidak memandang bagaimana perilaku watak orang tersebut Kalau dia memang orang yang sangat membutuhkan Maka Allah maha melihat Dan semesta menerima getaran frekuensi Perputaran blueprint tadi Nah jadi ini ilmu ini agak-agak sedikit Level menuju Keyakinan Tauhid kita Dengan melibatkan alam semesta Dengan hukum law of attraction Nah ketika Usaha Anda berkembang Maka di sana biasanya Semakin besar Anda punya keuntungan Maka Anda harus semakin membesarkan Uang yang harus dibagi kepada kemaslahatan semesta Dan inilah yang dilakukan orang-orang hebat di dunia Semakin kaya mereka Maka semakin termawan mereka Semua orang-orang kaya hebat Itu selalu Semakin besar penghasilannya Maka dia memangkas uang tersebut Untuk kemaslahatan semesta Sehingga getaran frekuensi semesta Mendatangkan kekayaan yang besar Bagi Orang-orang kaya tersebut Makanya Biasanya yang baru-baru kaya Yang baru-baru punya rejeki lebih Itu Jarang melakukan hal ini Sehingga sangat risikan Bisnisnya atau usahanya Itu anjlop Atau kajatu Nah ini kita ambil dari Ikhtiar melalui hukum semesta Jadi sebenarnya konsepnya Konsep karma ya Jadi perputaran sistem hukum alam semesta ini Maksudnya dalam uang Ternyata uang ini memiliki watak Di frekuensi semesta ini Semakin dia dipangkas untuk kebaikan Maka energi besar dari Semesta Energi kekayaan itu Berdatangan kepada kita Jadi jangan pernah takut Mengeluarkan uang Meskipun Anda cukup Tapi ada yang orang yang jauh lebih butuh Anda berikan dia Maka semesta itu Akan memberikan frekuensi besar Yang akan mendatangkan kekayaan Dengan keuntungan-keuntungan Yang akan Anda dapatkan Dari hal yang tidak disangka-sangka Hukum ini mutlak Tidak ada tawar-menawar lagi Sudah jelas di dalam Al-Quran Kalau Anda Melakukan kebaikan Maka akan berganti dengan Banyak kebaikan Atau Anda bersedekah Diganti dari 10 jalan Di ilmu-ilmiah Atau ilmu vibrasi Atau ilmu alam semesta Atau law of attraction Ini juga mutlak Semua aliran kepercayaan Atau semua agama Meyakini bahwa ini adalah mutlak Tidak cuma di Islam saja Jadi tidak perlu Anda ragu Untuk melakukan kebaikan Karena ternyata Memangkas sebagian Keuntungan di dalam bisnis Itu adalah Rahasia untuk membuat Bisnis Anda stabil Naik secara perlahan Sampai menjadi super Apapun bisnisnya Mau bisnis Baju Mau bisnis Peternakan Pertanian Dan sebagainya Dan Anda tidak akan Pernah menyangka Rezeki itu terbuka Dari jalan Segala sisi Karena Dalam Al-Quran Sudah jelas Ilmu-ilmiah Dalam ilmu vibrasi Sudah jelas Dan di agama Manapun itu Menjelaskan bahwa Sebuah kebaikan Yang ditanam Untuk kemaslahatan umat Itu akan berbalik Menjadi energi yang besar Memunculkan kebaikan besar Kepada Anda Yang saya perhatikan Hukum alam semesta ini Sesuai dengan apa yang Anda Investasikan Ataukah Berikan kemaslahatan umat Kepada semesta Misalnya Anda berinvestasi uang Maka yang berbalik banyak Itu adalah uang Anda berinvestasi Ahlak atau kebaikan Atau budi pekerti Maka itu biasanya berbalik Budi pekerti yang banyak Baik Menuju kehidupan Anda Kalau Anda berinvestasi Untuk Alam semesta Melalui keuntungan Anda Maka Mutlak Tidak ada tawaran lagi Mutlak Akan kembali kepada Anda Mau Anda yakin Atau tidak yakin Karena itu sudah Sistem otomatis Yang diciptakan Tuhan Untuk Membuat Manusia-manusia Yang layak Menerima Energi kekayaan itu Dia melakukan Sistem otomatis Yang saya sebut Blue print Tadi Jadi jangan pernah ragu Untuk bisnis Anda Atau rahasia Uang Atau kekayaan Itu dia harus berputar Ketika Anda Misalnya mendapatkan Untung 100 ribu Anda bisa sedekahkan Atau kebantu Yang tidak mampu 5 ribu Maka dia akan memberikan Vibrasi kekayaan Yang semakin bertambah Kepada diri Anda Coba Anda perhatikan Orang-orang kaya Di muka bumi Meskipun dia Misalnya Non-muslim Dia Kristen Dia Buddha Dia Yahudi Dan sebagainya Rata-rata mereka Memiliki watak ini Yang Kalau kita bahas Dalam Al-Quran Ternyata itu Sudah dijelaskan Tapi Kita kebanyakan Suka mengeluh Kenapa? Karena hanya Membaca saja Membaca Ayat tersebut Bahwa Kalau mau Sukses atau Kaya sedekah Melakukan Kebaikan-kebaikan Itu diteorikan saja Tapi tidak pernah dilakukan Malah yang non-muslim Yang melakukan Sehingga merasakan Kekayaan tersebut Jadi Al-Quran itu Banyak dilakukan Oleh orang-orang non-muslim Faktanya Nah kita Hanya menyebut Menyebut saja Misalnya Setiap hari Anda menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi Hakikatnya Anda tidak pernah Melakukan Ar-Rahman Ar-Rahim itu Jadi Tidak perlu Anda sebut Anda cukup Melakukan itu Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi Anda harus Menjaga Perasaan hati orang Tidak menyakiti Anda berbagi Anda kasih kepada Keluarga Anda Kalau punya rezeki lebih Anda berbagi Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim Sebenarnya Makna yang Anda Zikirkan Misalnya Seperti contoh Saya Misalnya Di Depok Mau ke Jakarta Anda Lafazkan itu Mau ke Jakarta 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 Sampai Anda Berbusa pun Mau ke Jakarta Anda ucap Kalau Anda Tidak melakukan Action Maka itu Hanya sebatas Teori Maka Tidak perlu Anda Ucap Mau ke Jakarta Tinggal Anda Jalan Pakai motor Langsung Nyampe ke Jakarta Itulah yang disebut Ilmu Hakikat Ilmu Hakikat itu Melakukan Apa Intisari Dari Apa yang Anda Ucapkan Jadi Subhanallah 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 Anda sebut Mahasuci Allah Sampai Ribuan kali Tapi malah Anda Menipu Ketika berdagang Malah Anda Memberatkan timbangan Malah Anda Menzolimi orang lain Jadi apa gunanya Anda mengucap itu Mensucikan nama Allah Tapi diri pribadi Anda Tidak Anda Buktikan ucapan Mahasuci Allah Itu bahwa Dia Mahasuci Kita harus Sadar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Mahasuci Yang selalu memperhatikan kita Jadi Orang-orang di Dunia yang Kaya-kaya dan Hebat-hebat Atau Orang-orang Kaya muslim Itu mereka Melakukan Al-Quran tersebut Melakukan Tidak hanya Sekedar membaca Sampai berbusa Tapi melakukan Yang seperti Saya bilang tadi Saya dari Depok Mau ke Jakarta Mau ke Jakarta Mau ke Jakarta Anda lafaskan Sampai seribu kali Kalau Anda tidak Mengambil motor Isi bensin Anda jalan ke Jakarta Maka tidak sampai-sampai Nah itulah yang disebut Hakikat secara Mudahnya Jadi ilmu kekayaan itu Sebenarnya sudah jelas Lengkap dalam Al-Quran Yang kalau dibahas Secara ilmiah disebut Law of attraction Hukum tarik-menarik Antara diri Dan alam semesta Dan yang saya jelaskan tadi Ternyata Allah itu Sudah membuat blueprint Ataukah sistem otomatis Yang apabila manusia Yang ingin mengambil Energi kekayaan Masuk ke sistem itu Maka pasti dia akan Merasakan energi kekayaan Yang besar Dan muklat Makanya jangan pernah ragu Jangan pernah kalah Dengan akal Anda Karena ketika Anda Mau Berbagi Ataukah mendamaikan semesta Akahlah musuh Anda terbesar Sudah saya bilang Rumus Untuk kekayaan Rumus Tuhan Dengan rumus manusia Itu sangat jauh berbeda Kalau rumus manusia Lima Anda kurangi dua Maka menjadi tiga Lima juta Anda kurangi dua juta Maka dia akan menjadi tiga juta Kalau Anda menggunakan rumus Tuhan Lima juta Anda kurangi dua juta Maka dia akan bisa menjadi Tiga puluh juta Dan malah lebih Itulah hukum Tuhan dan hukum semesta Yang berbanding terbalik Dengan akal Makanya saya bilang Akal itu lemah Anda Ketika berbuat Kebaikan Dominan akal itulah Yang Mengingatkan Anda Untuk Mementingkan diri Anda Karena akal itu Kebanyakan Masuknya ke Ego diri Nanti kalau saya kasih ini Nanti saya buat Saya beli pempes kurang Kalau saya kasih dia duit Untuk saya beli mobil kurang Selalu kurang Kalau akal Memang kelebihan akal itu Mampu mencari Rasionalis Mencari data fakta Tentang sesuatu Tapi dia juga Sangat lemah Nah energi kekayaan itu Ternyata sudah Ada sistem Otomatisnya Di alam semesta Yang dibuat oleh Tuhan Barang siapa Yang masuk ke Sistem blueprint Otomatis Dalam alam semesta Itu Law of attraction Itu Yang sangat Searah Dengan ayat-ayat Al-Quran Tidak ada Beloknya Persis Sesuai dengan Apa yang dijelaskan Al-Quran Anda masuk ke dalam Sistem kekayaan itu Maka energi kekayaan Yang besar akan mendatangi Anda Yang saya Seperti jelaskan tadi adalah Memangkas keuntungan Untuk Memberi kebaikan Kalang semesta Maka semesta Akan memberikan Kebaikan besar Kepada Anda Ya Itu mutlak Tanpa tawar-menawar Anda yakin Atau tidak yakin Pasti Akan berbalik besar Kepada Anda Ya Karena itu Sistem Otomatis Sama seperti Sistem otomatis Yang ada dalam Suami istri Dan anak Kenapa Kalau Anda lihat Sistem otomatisnya Manusia ini Kenapa sih manusia itu Tidak ada persis Sama Kembar 100% Meskipun dia Saudara kembar Pasti ada perbedaan Ya Karena ternyata itu Sudah ada sistem Otomatisnya Ketika manusia Laki-laki A Dengan perempuan A Bergabung Maka dia akan Menciptakan Gabungan Antara Al-laki dengan A perempuan Dan karakternya pun Ketika itu turun Keturunannya Dia akan menjadi Dua kali lebih Hebat Ataukah Menjadi Tiga kali lebih Hebat daripada Keturunan awal Nah itu sistem Sistem otomatis Ya Ada yang Tidak Sama persis Dengan ibu bapaknya Tapi Biasanya Pasti Wajibnya Ada bentuk Fisiknya itu Yang mirip Baik itu Di tangannya Ataukah Di hidungnya Di matanya Ataukah Diambil dari Keturunan Kakeknya Itu adalah Sistem Yang dilepas Kepada manusia Sehingga Siapapun Manusia itu Laki-laki A Dengan Perempuan A Bergabung Maka Akan selalu sama Misalnya Saya dengan Istri saya Maka dia akan Menciptakan Anak yang Ada mengambil Fisik saya sedikit Ada istri saya sedikit Yang wataknya Kadang dominan Dua kali lipat Seperti saya Atau dengan istri saya Dua kali lipat Seperti dia Jadi itu Otomatis Terus Menerus Yang sudah Tuhan lepas Dari Pertama Diciptakan Dunia Makanya Manusia itu Tidak sama-sama Wajahnya Semirip apapun Dengan orang tuanya Pasti berbeda Karena sudah ada Sistem otomatis Nah kurang lebih Itulah penjelasan Logisnya Nah penjelasan Dari Energi kekayaan Yang saya bilang tadi Itu sudah mutlak Ya Mutlak di Hukum Alam semesta Atau blueprint Tadi Ya Nah Semoga video ini Berkah manfaat Anda mengerti Maksud dari video Muhammad Hamdan Al-Ghazali Tentang energi kekayaan Ya Tentang Uang semesta Yang tak pernah habis Ya Jadi anda lakukan ini Jangan hanya menonton Ya Anda buktikan Apa omongan saya Karena saya sudah Lebih dari Ratusan kali merasakan Hukum mutlak itu Bukan sekali dua kali Mungkin kalau kebetulan Itu Satu dua tiga kali Itu kebetulan Tapi kalau sudah lebih dari itu Maka itu adalah Sesuatu yang memang Memang ada penjelasannya Dan memang ada Aturannya Ya Nah Semoga video ini Berkah manfaat Ya Menjadi wawasan tambahan Kepada anda semua Karena ini Menyangkut ilmu vibrasi Masuk kepada ilmu agama Dan ilmu kebatinan Ya Jadi jangan lupa Bantu terus Channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini Dengan mengklik Lampang merah Subscribe gratis Dan lonceng notifikasi Gratis Tidak ada ruginya Untuk mengembangkan Lakukan Jangan hanya ditonton Buktikan Apa omongan saya Bahwa Hukum Kekayaan itu Mutlak Otomatis Sudah diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Anda bisa mengunjungi Channel kedua Saya itu Tauhid Metafisik Channel Yang banyak membahas Tentang ilmu Mustika Pusakan Sejarahnya Channel Ketiga saya Yaitu Maniak Aktik Yang banyak membahas Tentang gamestone Lengkap secara Internasional Gemologi Aura Zodiac Dan Metafisika Modern Dan channel Keempat saya Yang baru Anda bisa kunjungi Maniak Bacan Yang banyak membahas Tentang gamestone Khususnya Bacan Dari kualitas standar Sampai kualitas Super Dengan harga bersahabat Wabila itu Fikol Hidayah Jadi sebelum mengakhiri Video ini Anda akan sedikit Melihat review Baju Sufi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid Metafisik Produk Menjual baju-baju Sufi Sebagai pengingat Kemurnian batin diri Dan batin orang lain Yang melihatnya Menyebarkan virus-virus Cinta Ketika memakainya Dimanapun Berada Tersedia semua jenis ukuran Laki-laki dan perempuan Baik panjang Dan pendek Harga promo murah Dengan kualitas Cotton dan Sablon terbaik Kontakt admin Hubungi Whatsapp 0858 1688 0424 Inilah review Baju Sufinya Baju Sufi yang pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang Yang ada hanya satu Baju Sufi yang kedua Aku lebih memilih Menjadi orang murni Logo di belakang baju Adalah Tauhid Metafisik Baju Sufi yang ketiga Ketika hawanak sutakluk Maka damailah dunia Tulisan di belakang adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi yang keempat Aku batah hati Pada pananya dunia Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid Metafisik Baju Sufi yang kelima Suara nuranimu Bersih dan murni Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid Metafisik Baju Sufi yang keenam Ego diri Adalah dinding membatas Antara diri Dengan Tuhan Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid Metafisik Segera pesan Baju-baju Sufi Stok terbatas Terima kasih Baju-baju Sufi Baju-baju Sufi Terima kasih Terima kasih